baik disini saya ingin berbagi cara kita setelah mengupload cara bagaimana bisa mengupload video ke YouTube ya banyak teman-teman yang bertanya bagaimana caranya Pak untuk mengupload ke video ke YouTube ya di sini langsung saja kita masuk ke YouTube Oke Nah setelah masuk di YouTube di sini ada icon icon apa namanya icon video kita klik terus upload video nah setelah upload video kita pilih file setelah pilih file kita mau file apa videonya terus kita klik terus kita open Oke ini saya cancel kan lagi sudah ada contohnya kalian bisa ngikutin cancel pilihlah pilih videonya terus open ya ini saya cancel ini saya cancel nah setelah kurang memasukkan video hasilnya akan seperti ini Hai dia memproses upload Hai dan pastikan kita mengisi mengisi tujuannya apa dekrepsi nya terus dekrepsi nya apa seperti itu kalau ada tuh kalau ada top nail kalian bisa pilihlah bikin top nailnya along sekalipun enggak punya top nail YouTube sudah menyediakan tiga pilihan tapi kalau sudah youtuber youtuber yang ekspor dia bikin sendiri gitu kalau YouTube YouTube menyediakan top nail kita bisa pilih tiga antara tiga ini untuk di video kita Hai kemudian kita bisa kalau kita punya playlist kita pilih playlist begitu ya naset ini pilihannya kalau umpamanya untuk anak-anak ya klik anak-anak itu tidak untuk anak-anak nah kalau video berbau berbau-bau bau-bau X ya ini harus dikasih keterangan video ini saya untuk nonton 18 tahun kata kalau video-video berbau X tapi saya tidak ini tidak berbau-bau begini ini kan saya pendidikan tutorial Oke ya kalau mau ada iklannya segmen tag dan tag ini adalah SEO kita untuk Google bisa menemukan apa diawali dengan huruf X dan di diawali huruf X kita ketik apa terus di belakangnya koma ya terus tanggal perekamannya apa kita isi tanggal perekamannya dan disini saya pilih kreatif common artinya disini kreatif money para pemula-pemula itu boleh menggunakan video dari saya cuma kalau lisensi YouTube standar defaultnya berarti si youtuber itu harus diizinkan dulu ke saya kalau mau memakai video saya cuma kalau saya disini kreatif common artinya pemula-pemula atau konten apa konten kreator itu membaca ini aja udah ngerti Oh iya berarti videonya boleh dipakai kalau enggak ada tulisan ini berarti enggak boleh direupload ya enggak boleh direupload langsung kalau ada kreatif berarti boleh disedot disedot atau di download ya Oke itu saja terus kategori kategorinya apa berhubungan saya dengan tutorial berarti pendidikan ya kalau tutorialnya game atau komedi atau apa ya isilah kalau ibarat karena saya pendidikan edukasi dan mencerdaskan untuk pendidikan ya pendidikan gitu ya dan untuk komentar disini bebas mengirim komentar bisa komentar itu ditahan atau tahan semua dulu komentarnya kalau saya pilihnya dua tahan komentar yang berpotensi yang kurang baik ya dan untuk setiap selesai dari penguploadan ini gagal lolosnya ada di sini gagal dan lolosnya ada di sini pemeriksaan para youtuber zaman dulu enggak ada pemeriksaan main upload setelah saat setelah satu bulan baru terkena copyright tapi zaman milenial 2021 youtuber tidak lagi seperti itu pada saat dia upload di sini langsung muncul terkena klaim hak cipta copyright terkena klaim hak cipta hak cipta copyright kalau kalian memaksakan lanjut berbahaya sekali bisa nah kalian udah banyak-banyak video sudah banyak-banyak karya tapi memaksakan terkena hak cipta copyright tapi tetap di upload di publik nah gitu ya kalau saran saya batalkan hapus videonya bikin konten baru berarti gagal kontennya dari sini setelah hasil pemeriksaan selesai tidak ada masalah hak cipta tidak ada masalah copyright yang ditemukan artinya saya berani lanjut berikutnya setelah itu tambahkan kartu tambahkan kartu ini bisa kita pasang video atau playlist saya pasang aja umpamanya playlist unboxing terus simpan setelah itu kita tambahkan layar akhir di dalam video kita kasih aja elemen kita pilih mau yang apa subscribe udah subscribe tetap pilih subscribe terus ya segini bolehlah ya atau kita ganti aja playlist aja ya nah ini playlist kita simpan oke selesai di elemen kita masuk ke pemeriksaan ya yang tadi saya bilang tadi hak cipta hak cipta copyright tidak ditemukan masalah no problem hak cipta no problem claim lolos artinya ini karya-karya sendiri tarya pribadi tanpa meng copy paste lolos copyright hak cipta saya lanjut ke berikutnya jangan sekali-kali langsung ke publik bikinlah pribadi dulu kita tonton dulu kalau memang sudah oke barulah ke publik ya kenapa kalau kalian langsung ke publik setelan dari YouTube nya itu paling rendah adalah 240-144 nantinya sehancur videonya pada saat kita menyimpan pribadi kita tonton sekitar 2 menit nanti saya tunjukin caranya kita klik pribadi simpan kita akan dibawa ke arah konten channel ya disini saya tidak ada yang berisi copyright hak cipta semuanya lolos tidak ada terkena di sini kalaupun ada langsung saya hapus terkena hak cipta oke video yang barusan saya buat tidak ada hak ciptanya tidak ada terkena copyright lolos nah disini pribadi kita pilih dulu yang lambang YouTube kita tonton speednya berapa speed videonya oke kita buka kita play caranya kita play oke ini sudah masuk di YouTube tapi statusnya ini masih disini sebelah kiri statusnya adalah pribadi kita masuk ke gear kita mau melihat berapa disini kualitas gear gear kualitas video kita kita klik ternyata setelah saya simpan dulu YouTube memberikan kualitas video saya dengan angka 720 kalau tadi kalian langsung publik langsung ke publik YouTube bakalan kasih di angka 240 ini video kalian hancur-hancuran ya orang males nontonnya jadi untuk bisa ingin upload jangan buru-buru langsung publik tapi simpan dulu ke drive kita lihat supaya YouTube itu memberikan maksimal kualitas tertinggi apabila ini sudah selesai jangan lama-lama langsung close setelah kita sudah yakin bahwa video kita sudah diberikan tertinggi 720 kita bisa masuk ke sini kualitas kita masuk ke sini kita pindahkan ke publik terus kita publikasikan oke start berarti kita play lagi oke disini kita lihat langsung ke arah gear kita intip disini jangan lama-lama ya oke menghilangkan kita intip berapa disini dalam rekaman masih dikasih 720 ya berarti sudah aman berarti ini hilang disini tulisan pribadinya berarti sudah hilang dan ini sudah masuk ke publik ini sudah tingkip orang juga mau nonton disini orang mikir beli posa kuota 8 giga dihajar disini paling juga 2 hari kuota 8 giganya habis buat nonton ya paling orang nontonnya disini nih 240 360 orang kalau kuotanya sultan kuota sultan mungkin orang buka disini buka disini kalau malahan kalau sultan 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 gitu orang kaya nggak disini nontonnya di 4K ini sengaja saya kasih begini ya karena kita kan takutnya ada yang di daerah di pelosok pakai beli kuota kasihan kan paling orang baik kuota nontonnya disini ya oke itu saja dari saya panduan cara mengupload video oke semuanya video saya lolos copyright tidak ada karena hak cipta ya itu saja cara cara untuk kita memupload video ke youtube oke terima kasih selamat mencoba